Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Naora Vlog Di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Penyebab bancus PKH tahap ketiga 2022 Tidak kunjung cair Padahal PKH tahap keempat akan segera dicairkan sebentar lagi Nah seperti apa informasinya Namun sebelum kita masuk ke informasinya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini Silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe Like dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru Mengenai bantuan sosial dari pemerintah Baik sahabat sosial kita langsung saja ke pembahasannya Bancus PKH tahap ketiga 2022 Tidak kunjung cair Simak penyebab dan cara buat laporan aduan Ke Kementerian Sosial atau Kemensos Berdasarkan skema jadwal pencairan Bancus program keluarga harapan PKH tahap ketiga Dijadwalkan cair dari bulan Juli kemarin hingga September bulan ini Tetapi hingga saat ini Bancus PKH tahap ketiga yang sudah memasuki periode Bulan September atau di periode terakhir Belum juga cair atau mengalami keterlambatan Apa penyebabnya? Hal tersebut menjadi pertanyaan banyak masyarakat Atau para KPM Terutama bagi mereka yang sudah terdata Sebagai penerima bantuan sos PKH Tentunya Untuk itu masyarakat perlu mengetahui Beberapa penyebab bantuan sos PKH tahap ketiga Di tahun 2022 yang belum cair Berikut beberapa hal yang jadi penyebab bantuan sos PKH tahap ketiga Belum kunjung cair Yang pertama adalah Tidak terdaftar dalam DTKS Teman-teman Salah satu syarat sebagai penerima bantuan sos PKH adalah Sudah terdaftar dalam data terbadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Maka jika belum terdaftar dalam DTKS Kemungkinan besar Anda tidak dapat menerima bantuan sos PKH Tahap ketiga 2022 Solusinya adalah Lakukan pendaftaran DTKS dengan bantuan pihak desa RT, RW atau kelurahan Selanjutnya pengajuan bantuan sos PKH Masih harus menunggu persetujuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Kemudian yang kedua adalah Adanya perbedaan data KPM dengan data Dukcapil Perbedaan nama atau NIC, alamat atau tempat tanggal lahir Antara data bantuan sos dengan data Dukcapil Bisa menjadi salah satu penyebab bantuan sos PKH tidak bisa cair Solusinya adalah Lakukan pembaruan data terlebih dahulu Hingga sesuai agar kepesertaan bantuan sos PKH tidak dicabut oleh pusat Kemudian yang ketiga adalah terdeteksi double bantuan Penderima bantuan sos PKH ditetapkan satu kartu keluarga, satu penerima Jadi jika ada dua nama penerima dalam satu kakak Maka salah satunya tidak dapat cair ataupun akan dicabut oleh Kementerian Sosial Pastikan hanya ada satu nama penderima bantuan sos dalam satu kartu keluarga Kemudian yang keempat Masih dalam proses penyaluran Penyebab lain Kenapa bantuan sos PKH top ketiga 2022 tidak cair Adalah kemungkinan masih dalam proses penyaluran atau memang belum disalurkan Masyarakat jangan khawatir karena bantuan sos PKH pasti akan cair Meski mengalami keterlambatan jadwal Untuk memastikan kendala apa yang dialami saat bantuan sos PKH tidak cair Masyarakat bisa membuat laporan aduan ke Kementerian Sosial Yang pertama melalui WhatsApp atau SMS dengan ke nomor 081110222110 Atau bisa dengan mengirimkan email Nah itulah itu teman-teman beberapa penyebab Mengapa bantuan sos PKH top ketiga sampai dengan bulan September ini belum cair juga Semoga ini menjadi asuan untuk Anda Mengetahui penyebabnya Dan semoga bantuannya cepat cair teman-teman ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih